Nah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bos kembali lagi bersama Mas Eko Ternak Api Channel Biasa bos channel peternak jelit-jelian Yowis seperti ini contohnya Kaya aku ini bos Nah oke bos kali ini saya akan memberikan Tutorialnya memberikan gedebuk pisang Untuk makan kambing Kita gitu Nah tapi ini tidak fermentasi ya bos Ini nantinya akan saya rebus Seperti ini Dicacah dulu Atau biar kecil-kecil bos seperti ini Dan batang pisang yang saya oncai Men ketoro putihnya itu Seperti itu Jadi tidak kecil-kecil banget gitu Ini yang saya gunakan pisang kepok bos Nah seperti itu Nah untuk kambing lebih lahap itu Memang pisang kepok ya bos Yang pisangnya biasa untuk gedang goreng itu bos Pisang goreng Disini harus mempersiapkan langsung Sebuah kendil atau ketel Atau tempat untuk mengolah Ini bos Ini akan saya rebus nanti Nah jadi langsung lebuk ke sana Ya bos Nah oke Nah seperti ini Dicacah ronde tipis dan kecil bos Biar cepat matangi bos Nah oke Nah biar kebak itu bos Sampai penuh seperti ini Soalnya nanti mimpes bos Mimpes itu akan jengkirut Atau yang namanya Nah kalau sudah lonyot Nah itu akan Ini tidak mundung-mundung Seperti ini Nanti akan Akan biaya ya Kalau deneng kok Kuih mimpes Nah ini sudah seperti ini Saya godok gitu Nah ini persiapkan juga Kayu-kayu Nah seperti ini Kalau saya loh bos Ini tidak saya berikan langsung Pada kambing Soalnya wedi Tidak aneh lumpuh lagi bos Nah sampai merah dan umep Seperti ini Sampai warnanya Seperti ini ya bos Kaya iwa Wedus Seperti daging Kambing Seperti ini bos Nah ini Posisi seperti ini Bisa Kita kasih garam Tidak yora popo Nanti susulan Nah oke bos Sambil menunggu Ronde umep Sebelum kita Mengentasnya Silahkan Siapkan Sebuah Ember Seperti ini Dan siapkanlah tenaga anda Untuk menjunjungnya Karena memang abut bos ini Kita tuang dulu Biar nanti agak dingin ya bos Memberikannya kepada kambing Biar tidak mungah-mungah Nanti Mengakibatkan Melosoh Sangkem Kambingnya itu Nah oke Seperti ini bos Nah setelah ini Bisa anda Kasih air Dingin Biar cepat Ademnya itu bos Dan nanti Biar Memberikannya itu Kambingnya Ya Ngelanu 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 Itu Keenakan Merasakan Keenakan Tersendiri Nah oke Nah oke bos Setelah Dingin Nah kita Menuangnya Kedalam Wadah Yang ingin Di Ngelanu ya bos Yang ingin Disok Untuk Wadah Kumburane Ini Ini Tadi Pisang Bonggol Pisang Atau Batang Pisang Yang benar-benar Sudah Direbus Matang Bus Usahakan Matang Nah seperti ini Bos Saya Memberikannya Modeling Ini Nah ini bos Oke setelah Kiro-kiro Cukup Nah kita Berikan Nah Seperti ini Setelah Itu Kita Tambahkan Kelpci Nah ini Kasut Kedilek Kulit Kedilek Seperti ini bos Kita Pioru-piorukan Di atasnya Biar Seperti Bumbu Mie Gurek Nah Seperti itu bos Biar Menambah Rasa-rasa Gitu Sedidek Saja Gak usah Banyak-banyak Ini Kleti Ini Seperti ini Kleti Atau Kasut Kedilek Tur Tidak Kleti Juga Tidak Apa-apa Tidak Begat Tidak Boleh bos Nah ini Kita Tambahkan Air Lagi Biar Untuk Kimpelah Kimpelah Nah Seperti itu Biar Ampek Nomi Nah Seperti itu Bos Nah Ini Sudah Saya Taburi Tadi Ya Bos Nah Oke Setelah itu Kita Bisa Tambahkan Tetes Tebu Nah Ini Tetes Tebu Malah Ya Bos Kita Tambahkan Sudik Saja Untuk Menambah Aroma Lezat Kumburan Ini Bos Kumburan Itu Tambahan Makanan Untuk Kambing Ini Bos Oke Dan Jangan Lupa Bos Misalnya Ada Kurangnya Air Kita Bisa Tambahkan Lagi Seperti Ini Dan Jangan Lupa Untuk Menambahkan Bumbu Spesial Ini Garam Bos Nah Garam Baram Bos Nah Ini Untuk Menambah Sorot Ini Mineral Nah Dan Ini Misalnya Dota Kon Apa Di Sini Aku Aku Tahu Naker Bos Maaf Itu Senggenah Seperti Itu Nah Oke Bos Kita Siap Memberikannya Kepada Kambing Kambing Kita Ya Bos Oke Langsung Sengah Bos Nah Nah Oke Bos Ini Seperti Ini Cara Nih Makan Kambing Saya Nah Dengan Cedebuk Pisang Yang Sudah Saya Rebus Itu Lahap Sekali Bos Nah Ini Contoh Nile Memangan Seperti Itu Nah Oke Bos Untuk Kedebuk Pisang Ini Sebaiknya Memang Di Rebus Atau Di Fermentasi Dulu Nah Seperti Itu Kalau Langsung Dengan Pengalaman Saya Setelah Beberapa Hari Saya Pleter Seperti Ini Tiap Hari Pemberian Nah Itu Terus Lumpuh Bos Saya Pernah Mengalami Seperti Itu Nah Kalau Sudah Direbus Seperti Ini Biasanya Aman Bos Atau Di Fermentasi Itu Aman Dan Cocok Untuk Kambing Pedaging Untuk Penggemukan Itu Cocok Bos Seperti Ini Nah Untuk Teman Teman Yang Penggemukan Ini Cocok Bos Untuk Sistem Penggemukan Ini Cocok Untuk Sapi Misalnya Juga Hebat Bos Boleh Di Fermentasi Ataupun Direbus Itu Saya Sarankan Seperti Itu Kalau Untuk Diberikan Langsung Itu Saya Masih Sanksi Bos Soalnya Ya Mau Dari Pengalaman Saya Yang Pernah Saya Lakukan Itu Kambingku Terus Lumpuh Bos Setelah Beberapa Hari Pemberian Itu Setiap Hari Itu Lumpuh Sedopo Suwe Banget Selama Tiga Bulanan Ada Dulu Nah Seperti ini Bos Ini yang Baru Latihan Latihan Mangan Kumpuran Alhamdulillah Yong Gelanu Lemah Mangan Apalagi Yang Ini Bos Bergkiling Dan Buk Ini Sangat Suka Seperti Ini Cocok Sekali Untuk Pakan Tambahan Atau Pakan Alternatif Saat Kemarau Seperti Ini Bos Bisa Cari Gedebuk Pisang Nah Kalau Ini Memang Yang Saya Rebus Ini Pisang Kapok Ya Bos Dan Saya Belum Pernah Coba Pisang Yang Lain Oke Bos Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Dan Silahkan Dicoba Kalau Suka Bos Nah Dan Monggo Yang Baru Menemukan Channel Saya Silahkan Di Subscribe Atau Di Like Juga Komen Komen Di Bawah Bos Dan Silahkan Beri Masukan Untuk Gedebuk Pisang Ini Oke Begitu Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngarit Bos Salam Ternak Saking Gunung Kidul Maturnuan Bos Semoga Kambingnya Lemuh Lemuh Bos Ternak 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 Ternak